Pemirsa momen mengejutkan terjadi saat Menteri Sosial Tri Risma hari ini kunjungi Balai Nywiata Gunda di Kota Bandung, Jawa Barat. Risma tiba-tiba sujud di hadapan salah seorang guru sekolah luar biasa saat membahas kondisi sekolah SLB yang rusak. Risma terlibat perdebatan sengit dengan sejumlah pengelola sekolah SLB dan wali murid yang menagih janji Risma yang hendak mengibahkan. Lahan milik Kementerian Sosial. Namun Risma tak bisa mengibahkan dengan dalih untuk kepentingan bersama bukan hanya untuk sekolah saja. Tapi Bapak nggak boleh gitu, saya paling benci gitu. Ngomong aja ke saya. Nggak cuma tadi membesiki akses. Saya tambahkan, saya tambahkan kalau mau akses gimana saya juga nggak bisa ini bangun sebelum saya. Masalahnya Bapak juga harus tahu ini juga untuk anak-anak disabilitas, bukan untuk saya. Itu lah Pak. Kunjungan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Bandung juga dalam rangkaian pemberian bantuan sosial ke sejumlah pihak. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupiter Mailana. Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati!